Pemirsa warga Gunung Sindur siang kemarin memblokade akses untuk kendaraan berat galian pasir di wilayah mereka. Warga memprotes truk galian tersebut merusak jalan dan mengakibatkan kecelakaan. Warga Gunung Sindur yang kesal dengan kondisi jalan di wilayah mereka memblokade jalan yang dilewati truk-truk galian pasir. Kericuan terjadi karena truk-truk tersebut mengabaikan aksi warga. Anggota polisi dan TNI pun mencoba meredam amarah warga. Salah kita kalau maju salah, biarin, biarin. Ini antar kampung utama demo untuk memutu. Bukan yang membacorkan, itu antar kampung. Maju siang! Juru bubar, juru bubar. Kalau mau aman, bubar. Juru bubar, juru bubar. Juru bubar, juru bubar. Juru bubar, juru bubar. Juru bubar, juru bubar. Ayo? Juru bubar. Ayo, anak kita lagi. L avantai, dua bro. Juru bubar, juru bubar. Juru bubar. Enam, sama sion jエorah. Jangan mulut, propos kami. Banyak sana, disini. Juru bubar, banai gak mau bingung. truk galian pasir yang biasa melintas dihentikan oleh aparat yang khawatir warga mengamuk. Selama hampir belasan tahun, truk galian pasir menjadikan jalan raya Gunung Sindur sebagai akses utama operasi mereka. Akibatnya jalan tersebut mengalami kerusakan parah akibat truk-truk bertona seberat. Selain membuat pengguna jalan tidak nyaman, kondisi jalan yang rusak juga kerap mengakibatkan kecelakaan. Warga sudah memberitahukan hal itu pada pemerintah setempat, namun tidak pernah ada tanggapan. Kita penyakitnya bukan menutup, bukan masalah mau ribut antar kamar. Nah, ke camatan, tapi kan nggak ada tanggapan. Ditutup cuma sementara, buat apa? Aku nggak pakai yang dirasakan oleh warga, seperti apa sih? Intinya penyakit, kan polusi. Terus keduanya kalau hujan, itu dicin, Pak. Jadi banyak yang jatuh, karena dicinnya itu. Terus kejadian kemarin juga kan ada yang terlindas, meninggal. Kejadian kemarin, itu orang Gunung Sindir, warga Gunung Sindir sendiri. Terus yang dampak yang lainnya itu pentingnya penyakit, kiswa. Keduanya, jalan yang seharusnya penasihnya 8 ton, yang tentu banyak menubuhi itu. Sedangkan ini kan jalannya, jalan kelas 3. Para pemerintah di warga itu sendiri, berarti apa? Tuntutan intinya? Tuntutan intinya, intinya ingin menutup. Terus, kalau bisa, pengusaha tambang itu mempunyai jalur sendiri, jalur tambang sendiri, gitu. Tuntutan dari masyarakat. Intinya, kelas 3 ini jangan dilalui dengan, maksudnya yang terlambang itu. Polisi kemarin mengimbau agar truk-truk bertona seberat tersebut untuk menjauhi wilayah yang diblokade warga. Namun polisi menegaskan, kewenangan soal operasional truk-truk itu bukan di tangan mereka. Karena tadi itu ada spontanitas, market berkumpul, sehingga kita hibu untuk tidak berbuat anarkis di dalam masalah ini. Dan kendaraan kita kirim ke lokasi tambang untuk tidak beroperasi dulu terus sementara. Jadi kewenangan bukan ada di kepolisian, namun dinas perhubungan masalah trayek kendaraan besar. Terus ini antara supir sama warga apa gimana? Ini supir sudah berada di sepertarankan, namun di dalam pengetahuan juga jangan sampai terjadi kesalahpaman dengan warga di sini. Karena warga di sini sudah merasakan gempurnya, jalannya sudah hancur sehingga masalah teresat. Mediasi pun dilakukan antara warga dan pengelola tambang pasir. Hasilnya, truk-truk dilarang melintas jalan Raya Gunung Sindur untuk sementara waktu. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One, mengabarkan.